Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore seluruh semua Salam sehat, salam sejahtera Salam bahagia untuk kita semua Kembali lagi dengan kami Setiafam Senang bertemu Antum semua Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya sedang berada di kandang Calon kandang sapi baru untuk Simenta Limousin atau sapi merah Nah disamping saya ini sudah bergabung lagi Trio Mas Gerandong Mas Rawat Juli dan Mas Patriot sudah kembali bergabung Seperti itu Menanggapi banyaknya pertanyaan dari Dulur subscriber teman-teman semua Mas kenapa sih Yang datang Yang dibeli kok sapi PO terus Terus yang dihuni kok sapi PO terus Kok dibeli sapi PO terus Kok tidak memilih sapi simental atau limousin Tenang saja Dulur Karena disini kami juga Intinya semua sapi sama tidak ada yang beda Cuma kami memilih sapi yang memang benar-benar Masuk dalam kriteria kandang kami Seperti itu Nah disamping saya ini Sudah ada sapi simental ataupun limousin yang baru-baru Nanti kita akan lihat Dua ekor dulu Bagaimana kondisi Bagaimana spek dari sapi simental ataupun limousin Yang kami ambil dari petani-petani sekitar kami Ataupun luar daerah seperti itu Mungkin kami belum akan mereview kandang secara keseluruhan Karena ini masih dalam tahap pengerjaan Jadi belum 100% jadi Masih perlu dikerjakan sedikit demi sedikit lagi Nanti kalau sudah 100 kami akan buatkan kandang baru Untuk yang akan kita lihat speknya nanti Ada di sebelah sini Dan sebelah sini Karena belum mempunyai nama pastinya Nanti kita akan keluarkan Biar teman-teman atau seluruh semua Tahu spek dari masing-masing sapi Dan bentuknya lebih terjelas Bentuknya lebih jelas terlihat di luar Seperti itu Oke jangan kemana-mana tetap di channel setiap Oke teman-teman Saya nanti ditemani mas Yuli Akan mengeluarkan sapi satu persatu Di luar dan kita lihat bersama untuk Speknya seperti apa Mas Yuli ayo Sampai jumpa 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 umurnya berapa dan bobot berapa itu biasa pertanyaan yang paling sering diutarakan oleh teman-teman kita langsung lihat saja biar tidak banyak pertanyaan ataupun salah paham untuk foilnya masih satu pasang foilnya itu baru gigi susu semua foil satu pasang lalu untuk bobotnya bobotnya untuk pasinya belum kami timbang tapi dari fisiknya kurang lebih 700an insyaallah kondisi sekarang ini kalau kita timbang mungkin 700nya sudah lebih oke kita lanjut lihat satu persatu dari masing-masing spek sapi ini yang pertama disini ada kepala kepalanya mungkin bisa berkomentan sendiri karena ini sapi berjenis si mental maka kepalanya seperti ini dan pastinya tanduknya halus tidak pecah-pecah telinganya juga tidak terlalu besar tidak terlalu poploh gitu kalau bahasa kami dan yang istimewa satu sedulur lehernya lehernya bisa dilihat wah ya Allah lehernya insyaallah nanti bisa menjadi leher beton ataupun leher baja oke kepala leher sudah untuk kakinya longgo di persani kakinya seperti ini segelur megar jadi tidak mingkup tapi megar keren bahunya lebar ini untuk sapi yang si mental ini selamat menikmati oke sedulur tadi kita sudah melihat bersama bagian depan dari sapi si mental ini untuk lehernya bisa dilihat tadi lehernya keren ya teman-teman walaupun masih muda masih kecil sedang lah sudah bentuk nanti harapannya kalau sudah makan konsentrat ataupun dengan pola kami kandang setiafang bisa lebih lagi lalu kita tarik ke ekor ekornya dambaan kami karena menonjol ke belakang gede kecil-kecil kecil-kecil habis bulunya lebat lalu untuk kaki belakang juga itu sangat kami perhatikan semua karena saya selalu memilih sapi kalau bisa sebisa mungkin jangan terlalu yang jejek biar kuat dan tahan di kandang seperti itu lalu untuk teracaknya juga bagus tidak aladin dan kelaminya pastinya dua nah ini dua punggungnya juga punggungnya luar biasa tidak nekuk ataupun bengkok jadi simetris dari belakang punuk sampai ke pantat simetris oke setular semua ini dia sapi yang kedua yang bakal kita lihat satu persatu dari spek mungkin sebelum kita lihat seksama keseluruhan saya ingin kasih tau sedulur semua teman-teman semua bahwa ada yang beda dari sapi ini kalau umumnya sapi jantan itu gagah perkasa keren keren gitu tapi beda dengan sapi yang ini ini lucu saya pikir-pikir ini sapi kepalanya kayak marmut teman-teman saking lucunya biasanya ini saya unyel-unyel jadi karena mungkin saking jinaknya juga kuduk gitu setiap kali saya kandang pasti yang saya pegang-pegang sapi ini lucu bukan gagah ataupun kereng tapi lucu kalau kata mas jili milik marmut seperti itu oke kita tetap lihat semuanya lihat dari matanya bening putih insyaallah bebas cacing lalu untuk mohon maaf yang paling pertama tetap usianya usianya sama seperti dia masih P1 P1 itu baru-baru aja monggo dilihat ini kalau di pegang keluahannya enggak pada mau tapi kalau di kayak gini kayak kucing nah untuk foilnya masih satu pasang itu pun baru lepas jadi belum tumbuh 100% masih kisaran umur 2 tahun lah lalu untuk berat badannya kisaran sama 700 kg lebih kalau untuk jogroknya tadi lebih besar yang kita nomor pertama tapi untuk gemuknya masih gemuk ini dan yang paling istimewa dari sapi ini adalah saya seneng telinga sama lehernya harapan karena harapan itu boleh yang indah nanti untuk hasil biarlah Tuhan yang menentukan insyaallah nanti kedepannya sapi ini akan kami pelihara sampai besar intinya buat apa buat belajar saya dan teman-teman kandang serta mas dokter kemarin bilang mas sapi ini unik gitu berarti kodri keras untuk dipelihara dalam seangga waktu yang lama ya seperti itu mungkin insyaallah akan kami pelihara lanjut sampai benar-benar sapi ini siap untuk dilepaskan lah lalu nanti terlalu lama mengobrol mungkin kita langsung saja lihat dari satu persatu masing-masing hampir sama seperti sapi yang pertama tadi untuk kakinya juga saya kira setulur bisa menyimpulkan sendiri ros-rosanya gede-gede bahunya lebar terus teracaknya baduk menggurep apalagi ya lehernya pasti leher untuk lehernya leher beton dan badannya sangat profesional untuk pendapat saya seperti itu kita tarik ke belakang oke teman-teman sedulur kita lanjutkan tadi break adhan asar nah tadi kita sudah berbicara masalah leher ya lehernya mungkin nanti insyaallah sehat doanya sehat bisa nek gitu gede banget oke leher sudah kelamin pasti dua standar kurban sah untuk kurban dan ekornya juga luar biasa disimpulkan piambak monggo kriteria kami banget lalu untuk pantatnya juga mantap oke kaki belakang ros-rosan teracak juga standar kandang kami ataupun standar kriteria anak kandang seperti itu untuk keduanya sudah sudah kita lihat speknya masing-masing mungkin nanti untuk bapak ibu teman adik semua sedulur yang ingin berkomentar ataupun kritik saran ataupun pertanyaan bisa jawab beri saya ataupun di kolom komentar nanti kita bisa sinau bareng dan pastinya agar nantinya bisa lebih paham dan mengetahui sapi-sapi apa sih yang sehat dan seterusnya seperti itu oke setelah ini saya akan masukkan lagi ke dalam kandang dan kita nanti akan berbincang-bincang sedikit lagi di dalam kandang seperti itu oke teman-teman karena waktunya sudah sore dan waktunya nyombor juga nyombor nanti saya akan masukkan sapi ini di teman mas Yuli satu persatu dan nanti kita akan bercerita sedikit lagi di kandang calon kandang baru seperti itu mas Yuli yuk hai kamu mau dikasih nama siapa? jangan lupa ini belum nanya nama teman-teman marmut wuh aku tidak dilatih apa? emang-teman selamat menikmati selamat menikmati Ayo 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 Tarik 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 Setelah tadi yang pertama Kita lalu sapi yang kedua Kita masukkan ke kandang juga Ini sapi juga cukup jinak teman-teman Tapi masih baru Jadi saya mau neko-neko Kasian Kamu mau minta nama siapa le Punya nama Begitu pun yang tadi sapi Sebelumnya ini Jadi mungkin bagi teman-teman punya cara nama yang Baik, bagus, penuh makna Boleh lah Dikasihkan ke sapi ini Tidak 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 Kandang rayon belakang Insya Allah Calon baru Karena belum 100% jadi Jadi kami belum berani memberikan detailnya Seperti itu kepada seluruh semua Nah tadi sempat kita review Atau kita lihat speknya dari kedua sapi ini Lalu dari masing-masing Sapi ini adalah sapi berjenis simental Ataupun limosin Dan saya lebih senang mencarikan yang Rada-rada berbau cross Atau silang-silangan Karena lebih kuat pastinya Ngomong-ngomong tentang sapi Selain Saya hirman seorang peternak Tapi disini saya juga Melakukan Atau menjalani Jual beli Transaksi sapi Dengan tujuan apa Nantinya bisa Memperbanyak Relasi dagang Memperluas Dan pastinya bisa Memberikan Pastinya keuntungan Ataupun profit bagi kita masing-masing Nah Tepat ada di depan saya ini Adalah sapi-sapi Yang kami pelihara Dan pastinya Kami membelinya Tidak asal membeli Dengan spek-spek tertentu Yang memang masuk Di kriteria kami Dan insya Allah Sapi-sapi yang ada di depan ini Adalah sapi-sapi Yang nantinya Kami jual Pas idul kurban Dan insya Allah Kalau memang sehat walafia Dan di kehendaki Tidak ada masalah Target kami Ataupun Keinginan kami itu Bobotnya minimal 900 Syukur Di atas 1 ton semua Karena Kami rata-rata Belanja di angka 700 kg up Untuk pembelian bibit baru Dan Usia masih muda Kaki bakoh Kokoh Dan bodinya juga profesional Itu yang masuk kriteria kandang kami Selain menjual di hari raya kurbanan Kami juga melayani jual beli bakalan Jadi bakalan kami menyesuaikan dengan Selera antum Bapak ibu Mas mbak semuanya Jadi kami siap membelanjakan Dengan spek yang diinginkan Untuk sapi yang ada di samping saya Di belakang saya ini semua Kami juga melakukan transaksi jual beli Kecuali Yang sangat saya senangi Dan sangat saya cintai Pasti saya akan tahan Tapi Kalau memang yang lain Ada keuntungan Ataupun memang perlu dijual belikan Insya Allah Kami juga melayani jual beli Dan pastinya Ada garansi dari kami Garansinya apa Cek kandang langsung Oke seperti itu sedulur semua Mungkin tak pantas saya Berbicara lebih banyak lagi Karena sudah sore Dan Wayai bersih-bersih Ini nanti akan disapu Disemprot Dan kita nyomper Terima kasih Selamat sore Salam bahagia Salam sejahtera Semoga kita senantai Di dalam lindungan Allah SWT Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati